BAB 811 Binatang Raksasa Kota Sungai Putih, Kuil Dewa Perang Untuk waktu yang lama, pemain jarang mengunjungi tempat ini. Namun, karena kemunculan abis battlefield, itu telah menjadi pusat populer bagi para pemain. Anggota perekrutan tim independen, mereka yang menginginkan BAB double EXP, ayolah. Petik 2. Merekrut tim reklamasi kota. Persyaratan minimum level 30. Peralatan setidaknya harus memiliki peringkat misterius besi. Pasti telah mencapai lantai 2 menara percobaan. Nobs, jangan ganggu. Petik 2. Mencari pemain untuk membawaku melewati abis battlefield. 5 perak untuk 100 poin kehormatan. Tempat terbatas tersedia. Pertama datang pertama dilayani. Tidak lama setelah paket ekspansi baru diluncurkan, semua orang telah beradaptasi dengan perubahan baru. Banyak pemain sudah mendapatkan beberapa pengalaman gaya bermain di abis battlefield. Si Feng sangat terkejut ketika dia tiba. Dia tidak mengharapkan semua orang untuk beradaptasi dengan abis battlefield begitu cepat. Medan perang abis adalah surga bagi para ahli, khususnya para ahli solo. Karena penampilan abis battlefield, banyak pakar solo mampu bersinar cemerlang di masa lalu, menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya di Gods Domain. Medan perang abis saat itu juga telah memperpendek jarak antara pemain independen dan pemain guild. Salah satu alasan utama untuk ini adalah keuntungan EXP. Anggota guild bisa mengumpulkan buff double EXP di guild residence mereka. Meskipun penggemar double EXP yang terakumulasi sepertinya tidak banyak, pemain biasa tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Semua pemain perlu istirahat pada titik tertentu, apakah itu untuk memperbaiki senjata dan peralatan mereka atau untuk memulihkan konsentrasi dan stamina mereka. Secara keseluruhan, sebagian besar waktu pemain dalam permainan dihabiskan untuk beristirahat. Oleh karena itu, perbedaan yang dibuat buff double EXP menjadi signifikan. Namun, sangat sulit bagi pemain independen untuk mengakumulasi buff double EXP. Selain membeli rumah mereka sendiri di kota-kota NPC, satu-satunya pilihan lain adalah beristirahat di kota yang dibangun pemain. Ini semakin menyoroti pentingnya medan perang abis. Pemain akan mendapatkan poin kehormatan yang sesuai dengan kinerja mereka di medan perang. Mereka bisa menukar poin honor itu dengan buff atau ramuan EXP ganda. Pakar solo yang kuat bisa dengan mudah mendapatkan poin honor dalam jumlah besar, dan penggemar double EXP yang bisa mereka beli jauh lebih banyak daripada pemain guild. Selain itu, para ahli solo ini cukup kuat untuk membunuh monster dari level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, para ahli solo hanya bisa naik level sedikit lebih lambat dari para ahli guild. Selain dari buff EXP, honor points juga bisa ditukar dengan peralatan papan atas. Meskipun atribut peralatan lebih condong ke pauk, itu tetap berharga. Berbagai guild besar juga mengambil keuntungan dari abis battlefield untuk menggiling untuk peralatan tingkat atas. Ada banyak boss di abis battlefield. Setiap kota yang ditaklukkan monster akan berisi beberapa boss. Yang paling lemah di antara boss ini adalah tuan, sementara sebagian besar adalah tuan besar. Beberapa kota bahkan dilindungi oleh highlords atau mythic monster. Persekutuan tidak perlu melihat jauh untuk menemukan atasan lapangan. Namun, meskipun ada banyak keuntungan bagi abis battlefield, itu memiliki kelemahan juga. Setiap pemain yang memasuki battlefield diberikan satu kehidupan setiap hari. Selain itu, monster tidak menjatuhkan material atau uang, mereka hanya menjatuhkan senjata dan peralatan. Jika tujuan seseorang adalah murni untuk mendapatkan peralatan tingkat atas, medan perang abis adalah tempat yang sempurna bagi mereka. Si Feng memimpin timnya ke abis battlefield. Setelah memasuki abis battlefield, pemain diangkut ke perkemahan umat manusia. Begitu si Feng dan yang lainnya tiba, mereka disambut oleh lautan pemain. Pemain White River City bukan satu-satunya yang berkumpul di perkemahan ini. Para pemain telah tiba dari setiap kota di Star Moon Kingdom. Mereka semua bersiap-siap dan bersiap untuk berangkat. Namun, karena ini adalah medan perang, orang bisa melihat monster abisal berkeliaran di setiap arah. Pemain umumnya membentuk kelompok seratus orang di abis battlefield. Dengan begitu, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Lagi pula, semakin lama mereka tetap hidup, semakin banyak peluang yang mereka miliki untuk mendapatkan poin kehormatan. Lari ini adalah yang terbaik. Aku mendapat 500 poin selama lari ini. Aku mampu membeli ramuan EXP dasar ganda. Aku akan mendapatkan 10% dari buff double EXP dengan itu. Aku mungkin bisa mencapai level 32 pada akhir hari. Petik 2. Tidak ada apa-apa, aku mendengar bahwa para pemain di pasukan utama pemakaman surga telah menaklukkan sebuah kota. Dengan honor points yang mereka peroleh, mereka dapat membeli 3 ramuan basic double EXP. Bagi mereka yang berkinerja baik, mereka bahkan mungkin mendapatkan poin yang cukup untuk membeli ramuan penguat tubuh dasar. Petik 2. Wow, yang banyak. Salah satu ramuan itu dapat meningkatkan atribut aku sebesar 10% dan mengurangi konsumsi stamina aku sebesar 15% selama 2 jam. Ramuan penguat tubuh dasar harganya 5 kali lipat ramuan basic double EXP. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Mereka membersihkan monster abisal dari seluruh kota. Secara alami, mereka menerima banyak poin kehormatan. Berbagai guild mengirim pasukan mereka untuk membersihkan kota-kota monster ini. Dengan ramuan penguat tubuh dasar yang cukup, merampok dunjen akan sangat mudah. Sangat disayangkan bahwa guild aku sangat kecil. Kami sama sekali tidak cukup kuat untuk membersihkan kota. Petik 2. Para pemain di sekitar perkemahan itu berbincang-bincang saat mereka mengantri untuk memperbaiki senjata dan peralatan mereka. Mereka iri pada para pemain yang telah bergabung dengan persekutuan besar. Tidak seperti para pemain itu, mereka harus mengakumulasikan poin honor secara perlahan dengan membunuh monster abisal yang berkeliaran di wilayah terluar abis Battlefield. Ayo pergi. Si Feng membuka peta Battlefield. Setelah memeriksanya sejenak, dia menuju ke kota kecil terdekat yang hancur. Wow, orang-orang itu punya nyali. Mereka meninggalkan perkemahan hanya dengan tim 20 orang. Apakah mereka bosan hidup? Aku pikir mereka ahli. Jadi bagaimana jika mereka ahli? Begitu mereka mulai berkelahi, mereka akan belajar bahwa bahkan para ahli tidak berguna di sini. Apalagi, tidakkah kamu melihat ke arah mana mereka pergi? Mereka menuju ke South Lake City. Tidak ada pemain yang pergi ke sana dan kembali hidup-hidup. Petik 2. Para pemain yang beristirahat di lokasi perkemahan terlibat dalam diskusi panas ketika mereka melihat kelompok Sifeng yang berjubah. Medan perang abis terdiri dari berbagai daerah. Daerah yang berbeda memiliki tingkat ancaman yang berbeda. Wilayah terluar adalah yang paling aman. Namun, ada jauh lebih sedikit monster di sini. Pemain tidak bisa mendapatkan banyak poin kehormatan dengan target yang sangat sedikit. Lebih banyak monster berkeliaran di sekitar wilayah luar kota. Sebagian besar adalah elit dengan beberapa kepala suku yang dilemparkan ke dalam campuran. Pemain biasa yang berkelana ke area ini dengan cepat kehilangan nyawa mereka. Namun, seseorang bisa mendapatkan sejumlah poin kehormatan jika mereka selamat. Monster berlimpah di dalam kota. Ada juga banyak monster peringkat Tuhan yang hadir. Kadang-kadang, bahkan Great Lords akan muncul di kota-kota. Sekelompok pemain akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup. Adapun kota-kota kecil, ini dianggap sebagai sarang monster. Ketika pemain memasuki kota, atribut mereka segera ditekan. Umumnya, Great Lords menjaga kota-kota kecil ini. Kadang-kadang, seseorang bahkan bertemu dengan monster mitik. Bahkan tim elit seratus orang akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Grand Lords umumnya memerintah kota menengah, dan pemain memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk bertemu monster mitik. Di kota-kota besar, pemain dijamin menemukan monster mitik yang menunggu mereka. Bahkan pasukan seribu orang yang diorganisir oleh perserikatan bangsa-bangsa mempertaruhkan perjalanan satu arah dengan mencoba menantang lokasi-lokasi ini. Secara alami, Si Feng mengerti tata letak Battlefield. Dia jauh lebih akrab dengan aturan Battlefield daripada pemain lain. Untuk menggiling untuk Great Lords, kota adalah pilihan paling aman. Namun, Si Feng memiliki batas waktu. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih kota kecil. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari dua jam, Si Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di South Lake City. Seluruh kota telah menjadi sarang monster abyssal. Orang bisa mencium aroma darah yang kaya dari tepi kota. Apakah itu Tuan Agung? Jantung Autumn Goose berdebar kencang ketika dia melihat monster raksasa itu, yang panjangnya lebih dari 100 meter, melayang di atas kota. Bab 812 Pengepungan Bagaimana mungkin monster begitu besar? Setiap anggota pesta terperangah ketika menyaksikan sosok besar di langit. Ini adalah naga tulang dengan tubuh yang membentang lebih dari 100 meter dan lebar sayap yang menutupi lebih dari 200 meter. Seperti namanya, seluruh tubuhnya terbuat dari tulang. Kepala tulangnya yang besar tampak seperti gunung kecil. Api hijau yang membara menari-nari di rongga matanya yang berlubang. Naga tulang menciptakan badai dengan setiap kepakan sayap kerangkanya. Frostbond Dragon, mati, Grand Lord, level 45, HP 64 juta per 64 juta. Ini adalah pertama kalinya Autumn Goose dan teman-temannya pernah melihat Grand Lord, dan mereka menatap, berjuang untuk bernafas. Frostbond Dragon memiliki 64 juta HP yang mengejutkan. Namun, ini bukan ancaman terbesar naga tulang. Pada pangkat Grand Lord, monster bisa menimbulkan tekanan mental yang kuat, mencegah pemain mengerahkan kekuatan penuh mereka. Benda itu mungkin bisa membunuhku seketika dengan serangan nafasnya. Tembakan tanpa sadar menelan ketika dia menyaksikan lingkaran naga tulang di atas kota. Apakah kita benar-benar akan membunuh monster di sini? Ada terlalu banyak, Blue Bambu bertanya dengan cemas saat dia melirik lautan monster abysal di dalam tembok kota. Skeleton Soldier, mayat hidup, elite, level 42, HP 140 ribu per 140 ribu. Prajurit kerangka ini memiliki perisai dan senjata di masing-masing tangan. Mereka juga berdiri bersama dalam kelompok besar dengan lebih dari 100 tentara kerangka lainnya. Jika mereka bertarung dengan salah satu dari skeleton-skeleton itu, sangat mungkin bahwa mereka akan menarik lebih banyak skeleton soldier. Kapten Skeleton juga menjelajahi kota. Skeleton Captain Andit Cieftain, level 42, HP 1 juta 300 ribu per 1 juta 300 ribu. Jika mereka bertarung di sini, aliran monster tanpa akhir bisa dengan mudah mengelilingi mereka. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan anjlok. Kenapa kita tidak memeriksa di tempat lain? Saran Autumn Goose. Mereka bisa berurusan dengan angka-angka ini jika mereka hanya monster biasa. Namun, monster terlemah di kota adalah elite. Kepala suku bahkan menyebut kota ini rumah. Bahkan tim beranggotakan 20 orang memiliki sedikit harapan untuk selamat dari tempat ini. Meskipun mereka tahu Si Feng dan yang lainnya cukup kuat, Kapten Skeleton tidak terisolasi. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat sebanyak enam kapten. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan muncul begitu mereka mulai bertarung? Terlalu berbahaya untuk bertarung di sini. Bersantai. Kalian hanya perlu menonton dari sela-sela. Si Feng tertawa, tidak repot-repot menjelaskan. Setelah menstabilkan kondisi mental mereka, Fire Dance dan yang lainnya meledak. Para ahli biasa mungkin berjuang melawan lautan monster ini. Namun, bagi anggota inti Zero Wing, ini bahkan bukan tantangan. Ini adalah surga. Tarian api dan bayangan terbang menerjang kerumunan prajurit Tengkorak memikat monster elite. Sementara itu, Minor Wind dan kelas jarak jauh lainnya meluncurkan pemboman mereka dari kejauhan. Segera, mereka telah menarik perhatian hampir 800 prajurit kerangka dan tiga kapten kerangka. Autumn Goose dan kegelisahan teman-temannya meningkat. Pasukan prajurit kerangka dan kapten kerangka setinggi 3 meter yang mengenakan baju besi hitam. Tampaknya memiliki momentum yang tak terbendung saat mereka menyerbu untuk bertemu kelompok Zero Wing. Ditwin, yang berdiri di antara timnya dan para monster, merasakan tekanan besar membebani dirinya. Tepat saat prajurit kerangka hendak mencapai tim, Kola, Yewumian, dan Turtle Doof membuat gerakan mereka. Justice Roar, Angry Howe, tiga MT merobek agro dari tim kecil dan memaksa monster untuk fokus pada mereka. Ambil ini, Kola mengangkat Divine Blue Fire Shield yang menyala dan menamparnya ke kerumunan yang mendekat. Ledakan. Dengan satu pukulan, MT mengirim skeleton soldier terkemuka ke belakang. Kola kemudian menggunakan Devotion, dan cahaya keemasan tumbuh di area seluas 15. 15 yard, kerusakan sekitar minus 500 poin yang muncul di atas kepala setiap skeleton soldier. Adapun Turtle Doof dan Yewumian, mereka juga mendominasi lawan mereka. Dengan setiap kecelakaan, mereka merobohkan sekelompok prajurit kerangka. Ketika mereka menggunakan keterampilan AOE, mereka melahap ratusan HP dari beberapa lusin tentara. Tiga MT berdiri seperti dinding besi karena mereka menghalangi kemajuan mayat hidup. Tiga skeleton captains memiliki banyak masalah. Bahkan melawan serangan kepala suku, Kola dan yang lainnya tidak mundur dengan satu langkah pun. Mereka menghindari sebagian besar serangan yang dikirim pada mereka, melancarkan serangan balik dan memberikan lebih dari minus 2000 kerusakan pada masing-masing kepala suku. Sangat kuat, tembakan tidak bisa menahan kejutannya. Tidak hanya tiga MET ini dapat menahan ratusan monster elit dan tiga kepala suku, tetapi mereka juga menghindari sebagian besar serangan yang masuk, hampir tidak kehilangan HP. Mereka seharusnya menstabilkan agro sekarang. Ayo mulai menyerang juga, kata Blackie bersemangat. Saat Blackie berbicara, dia mengaktifkan Star of Light. Aquaros juga menggunakan mantra tingkat satu, kematian dan pembusukan. Sementara itu, Si Feng telah beralih ke aura api dan mengaktifkan V-Restorem. Pada saat ini, Kola dan yang lainnya tiba-tiba menginjak tiga kapten skeleton, menyebabkan ketiganya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, ketiga MET mundur. Pada saat berikutnya, area sebelum Kola dan yang lainnya berubah menjadi neraka itu sendiri. Bintang-bintang besar jatuh dari langit, asap hitam muncul dari tanah, dan api meletus ke udara. Tanah berguncang seolah-olah akhir dunia telah tiba. Boom, boom, boom. Setelah beberapa detik, sebagian besar dari delapan ratus atau lebih tentara kerangka telah dimusnahkan. Tiga skeleton kaptains telah kehilangan hampir setengah dari HP mereka. Bilah level semua orang meledak dengan EXP. Blue bambu bahkan naik level di tempat, naik dari level 34 ke level 35. Pada saat ini, Kola dan yang lainnya membanting perisai mereka ke dalam tiga kapten kerangka dan mulai membangun agro mereka sekali lagi. Sementara itu, Shadow Sword dan Rampan Blade menggunakan cas dan muncul di depan skeleton kaptain. Mereka kemudian mengayunkan pedang besar mereka di sendi kepala suku, untuk sesaat membekukan gerakan kapten. Dua kerusakan kritis lebih dari minus 5000 poin muncul di atas kepala sang kepala suku. Adapun Fire Dance, dia muncul di belakang skeleton kaptain lain dan menggunakan Absolute Strike. Minus 28,467. Fire Dance segera ditindak lanjuti dengan Buckstep, serangannya yang memicu efek titik kritis Tosa Transformations. Senjata legendaris yang terfragmentasi kemudian berubah menjadi seberkas cahaya perak saat menusuk dan menghancurkan baju besi skeleton kaptain yang kokoh. Kerusakan menakutkan minus 19.482 poin muncul di atas kepala skeleton kaptain. Apakah dia bahkan manusia? Kerusakan Fire Dance mengejutkan Autumn Goose dan timnya. Rain dan blue bambu yang bijaksana juga terkejut dalam keheningan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ecelon atas menggiling monster mereka. Perbedaan antara cara mereka menggiling biasanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dalam parti Dungeon, monster peringkat kepala suku adalah boss. Di depan Fire Dance, bagaimanapun, itu tidak berbeda dari monster biasa. Tidak satupun dari serangan Fire Dance yang menghasilkan kurang dari minus 10.000 kerusakan. Di bawah pemboman terus-menerus dari anggota inti Zero Wing, tiga kapten skeleton bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaratkan jari pada kola dan dua MT lainnya. Sementara itu, Valet Cloud, salah satu penyembuh tim, telah menjadi salah satu dealer kerusakan utama. Masing-masing dari banyak bals mananya memberikan lebih dari minus 600 kerusakan pada skeleton captains. Akibatnya, HP kepala suku itu jatuh pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ 4ngram. Setelah hanya 20 detik, tiga kapten kerangka dan prajurit kerangka yang tersisa hancur ke tanah, berubah menjadi tumpukan tulang dan menjatuhkan beberapa potong peralatan. Mereka juga memberi setiap pemain EXP dalam jumlah yang signifikan. Bab 813 kecepatan leveling yang menakutkan. Melihat tulang-tulang yang berserakan dan bar pengalaman mereka yang meningkat pesat, Autumn Goose dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Menghadapi ratusan elite level 42 dan tiga kepala suku level 42 akan menjadi tantangan bahkan bagi tim seratus orang yang terdiri dari pemain elite level 40. Sekarang, bagaimanapun, selusin pemain dengan mudah mengalahkan monster-monster ini. Meskipun mereka menyadari bahwa ada jarak antara mereka dan anggota inti Zero Wing, pertempuran ini memperjelas seberapa lebar jarak itu. Kecepatan grinding dan leveling ini luar biasa. Aku berharap kita bisa level seperti ini setiap hari. Blue Bambu menghela nafas saat dia melihat bar pengalamannya. Dia mendapatkan lebih banyak EXP dalam waktu kurang dari satu menit dari yang biasanya diperoleh setelah dua jam penggilingan. Mereka naik level lebih cepat dari roket. Selain itu, kecepatan mereka menghasilkan uang benar-benar konyol. Dalam waktu kurang dari satu menit, mereka telah memperoleh enam peralatan. Saat ini, di domain God, semakin tinggi level monster, semakin rendah drop ratenya untuk equipment. Mereka telah membunuh banyak monster level 40 sebelumnya. Bahkan ketika mereka membunuh elite level 40, mereka jarang mendapatkan peralatan apapun. Hanya ketua level 40 yang bisa menjatuhkan peralatan. Bahkan kemudian, mereka biasanya hanya menjatuhkan satu atau dua potong. Di antara enam potong peralatan yang telah mereka peroleh, empat adalah peralatan perunggu level 40, dan dua adalah peralatan misterius besi tingkat 40. Meskipun mereka bukan peralatan tingkat atas, mereka bisa menjual sedikit uang. Bahkan setelah membagi keuntungan di antara tim, mereka akan mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh pemain biasa dalam satu hari. Si Feng berniat untuk membagi jarahan secara merata. Namun, Autumn Goose dan yang lainnya menolak tawaran itu. Lagi pula, mereka tidak melakukan apapun, mereka juga bukan anggota Zero Wing. Mereka sudah merasa tidak nyaman menerima bagian EXP yang begitu besar meskipun tidak berkontribusi. Sedangkan untuk Tauh Full Rain dan Blue Bamboo, kedua gadis itu juga menolak tawaran itu. Pada akhirnya, Si Feng tidak punya pilihan selain menyerahkan peralatan ke Aquaros untuk disimpan di Guild Warehouse. Fire Dance, Flying Shadow, Minor Wind, Memancing Monster. Kami akan membersihkan perbatasan kota sebelum kami memasuki kota itu sendiri, perintah Si Feng setelah selesai mengumpulkan tetesan air. Di abyss Battlefield, strategi dasar untuk menangkap sebuah kota adalah untuk menghilangkan monster di tepi luar. Jika mereka tidak merawat antek-antek di luar kota, begitu mereka mulai berkelahi di kota, satu raungan dari boss bisa sangat menarik setiap antek tunggal. Para monster akan mengelilinginya, sangat meningkatkan peluang mereka untuk mengelap. Karena itu, penting untuk memusnahkan monster di luar kota terlebih dahulu. Terlebih lagi, di abyss Battlefield, monster di kota-kota besar dan kecil memiliki waktu respawn yang lama. Mereka tidak perlu khawatir tentang respawning tanpa akhir. Mereka juga tidak perlu membuang banyak waktu untuk keluar dari kota. Setelah itu, Fire Dance, Flying Shadow, dan Minor Wind memancing gelombang demi gelombang monster menuju kola dan yang lainnya. Setelah Matt membangun agro mereka dengan Kapten Skeleton, Si Feng akan menggunakan V-Restorem. Siapapun yang memiliki keterampilan AOE akan bergabung dengannya dengan serangan mereka sendiri, menghabisi Skeleton Soldier dengan cepat. Setelah itu, semua orang akan memfokuskan serangan mereka pada Kapten Skeleton Captains peringkat CF Tain. Tim menyelesaikan gelombang monster setiap 5 menit, dengan cepat mengisi bar pengalaman mereka. Setelah 3 jam kerja keras, Autumn Goose dan yang lainnya mencapai level 35, sedangkan Blue Bambu mencapai level 36. Kelima merasa seolah-olah mereka bermimpi ketika mereka menyaksikan kecepatan leveling yang tidak masuk akal. Kami naik level sangat cepat. Aku level yang sama dengan Boss sekarang. Gunfire terperangah oleh levelnya sendiri. Autumn Goose and D-Twin memiliki reaksi yang sama. Bahkan pemain ahli perlu menggiling selama 2 atau 3 hari hanya untuk mencapai level mereka. Harus diketahui bahwa ada 48 jam dalam 1 hari di domain dewa. Namun, sekarang, mereka hanya perlu 3 jam untuk naik level. Kecepatan leveling mereka konyol. Selain itu, monster di luar kota sama sekali tidak mengancam anggota Zero Wing. Akhirnya, setelah grinding selama lebih dari 9 jam, tim telah berhasil membunuh semua monster abyssal di wilayah luar South Lake City. Sementara itu, Toh Full Rain dan yang lainnya telah mencapai level 37, sedangkan Fire Dance, Aqua Rose, dan anggota lain dari Zero Wing telah mencapai level 39. Adapun Sifeng, dia telah mencapai 81 persen dari level 39. Dia hanya 19 persen jauh dari ambang level 40. Setelah membersihkan monster dari sisi utara kota, Sifeng memimpin semua orang ke kota. South Lake City jauh lebih berbahaya di dalam temboknya daripada di luar. Monster abyssal memiliki hirarki. Monster terendah biasanya tinggal di daerah terluar. Ketika pemain berkelana lebih dalam ke kota, mereka akan bertemu dengan monster yang berperingkat lebih tinggi dan lebih kuat. Daripada bertambah di dalam kota, konsentrasi monster menurun secara signifikan. Namun, itu tidak sulit untuk menemukan prajuit kerangka yang berkeliaran di jalan-jalan kota. Skeleton Warrior, mayat hidup, elit khusus. Level 42, HP 550 ribu per 550 ribu. Kota ini juga rumah bagi banyak kapten skeleton. Bahkan tim elit level 40, yang beranggotakan 100 orang, harus sangat berhati-hati saat tiba di sini. Satu kesalahan bisa menarik ratusan prajurit kerangka dan tujuh atau delapan prajurit kerangka, membuat tim terkepung. Untungnya, anggota inti Zero Wing akan mengalami sedikit kesulitan dalam menangani situasi seperti itu. Mereka bisa mengalahkan pasukan monster dengan ukuran seperti itu dengan relatif mudah. Namun, tujuan Sifeng bukan untuk naik level, tetapi untuk membunuh tuan besar. Oleh karena itu, ia memprioritaskan mengintai kota lebih dari penggilingan. Aku telah menemukan Dewa Agung di si, Flying Shadow, yang menggunakan stealth untuk mengintai kota, melaporkan melalui obrolan tim. Aku di alun-alun kota. Hanya saja, ada tim pemain lain yang bertarung melawan Dewa Besar saat ini. Petik 2. Siapa mereka? Tanya Sifeng, terkejut. Yang lain juga terkejut dan penasaran. South Lake City berkali-kali lebih berbahaya daripada kota monster di abyss Battlefield. Bahkan tim elit level 40, 100 orang harus sangat berhati-hati di sini. Tim mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan monster-monster di sekitar kota. Namun seseorang telah mendahului mereka dan sudah mulai membunuh tuan besar. Mereka adalah tim yang terdiri dari 100 orang. Orang-orang ini memakai emblem persekutuan, jadi mereka harus menjadi kekuatan utama beberapa persekutuan, Flying Shadow melaporkan ketika dia mengamati situasi. Pemain dengan level terendah adalah level 34, sedangkan komandan level 36. Saat ini, mereka menjatuhkan HP Grid Lord sebanyak sepertiga dan belum menderita kerugian. Field Grid Lords berbeda dari Dungeon Grid Lords. Mereka jauh lebih kuat. Namun, mereka memang memiliki HP yang sedikit lebih sedikit. Fakta bahwa tim telah mengambil sepertiga dari level 40 plus HP Grid Lords tanpa kehilangan satu anggota pun menunjukkan bahwa tim itu luar biasa kuat. Tahan, aku akan mengirimkan video pertempuran mereka kepada kamu. Flying Shadow kemudian mulai merekam video pendek sebelum membagikannya kepada tim. Aku belum pernah melihat emblem persekutuan mereka sebelumnya. Aku tidak berpikir itu adalah persatuan kerajaan bintang bulan. Namun, fakta bahwa mereka dapat menangani seorang Grid Lord dengan baik ini menunjukkan bahwa persekutuan tentu tidak biasa. Petik 2. Setelah menerima video, mereka menyaksikan klip pendek persekutuan ini dalam pertempuran. Dalam video itu, mayat-mayat monster abyssal memenuhi alun-alun air mancur yang luas. Sementara itu, sekelompok pemain menghadapi kerangka raksasa. Kerangka raksasa itu tingginya lebih dari 10 meter. Kerangka itu mengenakan baju besi hitam dan berat dan menggunakan dua kapak perang besar. Skeleton General, Andit, Grid Lord, level 43, HP 18 juta per 18 juta. Skeleton General mengacungkan kapak perangnya dengan marah, setiap ayunan menyebabkan bumi bergetar. Namun, para pemain yang melawan Skeleton General sangat terkoordinasi. Med mereka memandu serangan Skeleton General ke area yang kosong dari orang lain. Sementara itu, penyembuh dan dealer kerusakan jarak jauh merespons kapan dan bagaimana mereka perlu menurunkan HP Grid Lord terus-menerus. Secara keseluruhan, para pemain cukup terorganisir. Ini menarik. Aku tidak berharap bertemu mereka di tempat seperti ini. Bibir Sifeng meringkuk menjadi senyum tipis setelah melihat para pemain di video. Bab 814 Persekutuan Legendaris Orang-orang ini memiliki standar dan peralatan tempur yang relatif baik. Tetapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang guild ini sebelumnya? Bahkan setelah mengacaukan pikirannya, Aquaros tidak dapat mengetahui dari guild mana para pemain ini berasal. Skeleton General menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tetapi juga sangat cepat. Bahkan untuk kola, menahan Tuhan yang agung ini akan menjadi beban. Meskipun para pemain ini tidak memiliki MT seperti kola, yang memiliki pertahanan dan kekuatan yang sangat tinggi, mereka menebus kurangnya kekuatan dengan kerjasama 4 met. Dealer kerusakan tim juga menjaga agar bos tetap diperiksa. Ini memungkinkan untuk menyerang Skeleton General. Selain itu, para dealer dan penyembuh kerusakan tim sangat kuat. Hampir semua dari mereka memberikan lebih dari minus seribu kerusakan pada setiap serangan, menyebabkan HP Skeleton General berkurang perlahan tapi pasti. Hanya masalah waktu sebelum mereka mengalahkan Tuan Besar. Tidak ada guild biasa yang mampu melakukan hal seperti itu. Secara umum, hanya para ahli dari persekutuan besar yang terkenal yang bisa menyerbu Tuan Agung tingkat 43 dengan mudah. Namun, Aquaros tahu hampir setiap guild terkenal di dunia game virtual, tetapi dia belum pernah melihat guild emblem ini sebelumnya. Lihat, Skeleton General itu sepertinya memanggil seorang teman. Teriak kola ketika dia melihat monster-monster di sekitarnya berkumpul menuju Skeleton General. Yang berdiri di jantung alun-alun dengan ekspresi muram. Yang lain juga kaget. Mereka tidak mengira bos di dalam kota memiliki langkah seperti itu. Dengan ini, membunuh Skeleton General akan jauh lebih sulit. Lagi pula, seseorang sudah dituntut untuk bertarung habis-habisan melawan Tuan Besar. Semakin banyak monster yang bergabung, mungkin menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Si Feng membuat mereka membersihkan monster di sekitarnya saat dalam perjalanan, daripada menghindari konfrontasi. Bos ini terlalu dikuasai. Itu telah memikat dewa besar lainnya. Flying Shadow, yang bersembunyi di alun-alun, menyatakan ketika dia melihat sosok buram itu terbang langsung menuju prajurit kerangka. Bansi menyakitkan, mati, Great Lord, level 40, HP 17 juta per 17 juta. Meskipun Bansi yang mengagetkan memiliki lebih sedikit HP daripada Skeleton General, itu adalah monster kelas sihir. Itu menimbulkan lebih banyak ancaman daripada mayat hidup pertama. Begitu Bansi Agonizing tiba, dia mengeluarkan pekikan yang menusuk, memaksa lebih dari selusin pemain ke keadaan bingung. Para pemain ini kehilangan semua kendali atas tubuh mereka ketika mereka mulai bersikap seperti orang gila yang mengoceh. Perkembangan mendadak itu berbahaya bagi tim. Mari kita pergi dan melihat-lihat kata si Feng, tertawa ketika dia menyaksikan pembantaian Bansi yang menyiksa tim para pemain. Bukan hal yang aneh bahwa Aquaros belum pernah mendengar tentang persekutuan ini. Bagaimanapun, persekutuan tidak terkenal, itu adalah persekutuan pemula. Nama persekutuan adalah Cahaya Abadi. Cahaya Abadi berbasis di Twin Towers Kingdom. Twin Towers Kingdom dan Star Moon Kingdom berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, si Feng tahu sedikit tentang kerajaan Menara Kembar. Meskipun Immortal Light hanya persekutuan pemula, itu telah berkinerja sangat baik dalam kompetisi untuk mendominasi kerajaan Menara Kembar. Itu telah mencuri lebih dari selusin kota dari persekutuan kelas satu, Emperor's Light, hingga menempati kota terbesar ketiga di Twin Towers Kingdom. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Cahaya Abadi telah menjadi salah satu sekutu Sado. Namun, Cahaya Abadi jauh lebih kuat dari Sado. Dalam Guts Domain, sangat sulit bagi guild kecil untuk bertahan hidup. Karenanya, guild ini perlu bekerja sama. Namun, Cahaya Abadi berbeda dari Sado. Setelah 10 tahun pengembangan di Guts Domain, itu telah menjadi persekutuan kelas satu dan telah menduduki lebih dari setengah kerajaan Menara Kembar. Itu bahkan telah mendominasi berbagai kota di kerajaan lain. Saat itu, itu telah berkembang menjadi persekutuan yang bisa menyaingi bahkan Ouroboros. Sementara itu, pemimpin persekutuan Cahaya Abadi, Synod Heart, adalah seorang ahli yang sangat terkenal di Domain Dewa. Dia telah menjadi salah satu dari 12 elemental suci-suci Domain milik Dewa di masa lalu. Immortal Light juga memiliki beberapa ahli tier lima lainnya. Bahkan Ouroboros dan Emperor's Light tidak berani memprovokasi persekutuan di masa lalu. Orang bisa mengatakan bahwa Cahaya Abadi telah menjadi legenda di kerajaan Menara Kembar. Hanya dalam beberapa tahun, persekutuan tanpa nama telah beranjak dari organisasi tanpa latar belakang atau dukungan kekeberadaan besar di dunia game virtual. Yang bahkan ditakuti dan dihormati oleh para petinggi tingkat pertama. Kesulitan prestasi seperti itu tidak terbayangkan. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menghadapi persekutuan ini begitu cepat. Apakah kamu kenal mereka? Fire Dance bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengerti Si Feng dengan cukup baik. Dia tidak akan menyerang seseorang kecuali mereka menyerangnya terlebih dahulu. Selain itu, harga dirinya sebagai seorang ahli tidak akan memungkinkannya untuk mencuri seorang bos dari orang asing. Bahkan jika dia menginginkan bos, dia hanya akan menunggu dua tuan besar untuk memusnahkan tim lain. Namun, karena Si Feng memilih untuk mendekati pertempuran, kemungkinan dia tahu persekutuan. Sesuatu seperti itu, jawab Si Feng samar-samar, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Di masa lalu, dia berkenalan dengan kelompok ini dari cahaya abadi. Namun dalam kehidupan ini, mereka tidak mengenalnya. Tanda hubung. Di atas alun-alun yang luas, dua Great Lords dan puluhan Skeleton Warriors menghadapi tim seratus orang. Pisahkan bos, Rangers, layang-layang antek-anteknya, pemimpin tim, Synod Hart, berteriak. Dia tidak akan membiarkan kepercayaan dirinya goyah meskipun timnya sekarang harus bertarung melawan dua tuan besar secara bersamaan. Sebaliknya, dia tetap sangat tenang saat dia memimpin pertempuran. Pemimpin persekutuan, mantra Awe Bansi yang menyiksa itu terlalu kuat. Kami sudah kehilangan delapan orang. Petik dua. Tau Sat Lezures, pimpin grupmu dan ikuti aku. Kami akan bersama-sama menekan Bansi. Semua orang, fokus pada Skeleton General. Petik dua. Bahkan Synod Hart tidak berdaya melawan serangan Shadow Sweep Bansi. Dia hanya bisa memimpin kontingen untuk mengalihkan perhatian Tuan Agung. Segera, dengan Synod Hart memimpin, sepuluh pemain mengaktifkan barier Magic Array di sekitar Bansi yang mengagetkan, menjebak Raja Besar di belakang penghalang ungu. Persempit area Magic Array, teriak Synod berteriak ketika dia melihat Bansi melawan. Dengan cepat, sepuluh pemain yang mengendalikan Array Sihir menyusut Array Sihir, menyegel Bansi Agonizing di dalam bola dunia kecil berwarna ungu dan mencegah Lord Agung bergerak. Pemimpin kelompok, seseorang menuju ke sini. Bagaimana ada orang lain di sini? Pada saat ini, bahkan hati yang berdosa menjadi cemas. Untuk benar-benar membunuh Skeleton General, mereka bahkan menggunakan barier Magic Array mereka yang paling berharga. Mereka tidak mampu membeli kejutan lagi. Tanda hubung. Persekutuan ini sangat mengesankan. Mereka juga memiliki Array Sihir tingkat menengah, kata Aquaros ketika dia melihat bola ungu yang melayang-layang. Dia bisa memperkirakan kekuatan penghalang dengan sekali lirikan. Saat ini, di Domain God, bisa mendapatkan Basic Magic Array adalah hal yang cukup. Seseorang mungkin bisa menghitung jumlah pemain Array Sihir menengah yang ditemukan di satu tangan. Namun, sekarang, persekutuan tak dikenal mempekerjakan mereka sendiri. Persekutuan jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Sobat, jika kamu tertarik pada dua tuan besar ini, mengapa kita tidak membawa mereka bersama-sama dan membagi harta rampasan dengan adil? Meskipun kelompok yang baru saja tiba hanya terdiri dari 20 pemain, fakta bahwa kelompok kecil ini sejauh ini berbicara tentang kekuatan mereka yang luar biasa. Tanpa mengetahui Sifeng dan motif timnya, Sinead Hart tidak mau menyerah pada Great Lords. Karena itu, ia mungkin juga menawarkan mereka. Lagi pula, bahkan jika tim Sifeng kuat, mereka tidak bisa menangani dua tuan besar sekaligus. Pemimpin persekutuan, kupikir mereka dari Zero Wing. Apa, Zero Wing, bukankah itu persatuan nomor satu kerajaan Bulan Bintang? Petik 2 Para pemain dari Immortal Light langsung gelisah, mengenakan ekspresi suram. Bab 815 0 sayap mengambil tindakan. Mengapa mereka ada di sini? Hati berdosa terkejut ketika dia melihat Sifeng dan timnya. Bahkan di kerajaan Menara Kembar, Zero Wing sangat terkenal. Dimulai sebagai guild kecil, Zero Wing telah berhadapan dengan berbagai guild besar di White River City, menjadi penguasa White River City. Kemudian, itu berhasil mengusir Dragon Phoenix Pavilion, guild super kelas 1. Namun, ini bukan prestasi terbesar Zero Wing. Setelah itu, Zero Wing menduduki Stone Forest Town dan memenangkan perang melawan pasukan gabungan Star Alliance, persekutuan kelas 1 dan berbagai sekutu mereka. Langsung menjadi persekutuan yang paling dicari di kerajaan bintang bulan. Selain itu, Zero Wing adalah persatuan ahli. Pemimpin persekutuannya, Api Hitam, bahkan berada di peringkat ke-51 di daftar pakar domain dewa dan telah diberi gelar Raja Pedang. Guild yang baru saja didirikan seperti Immortal Light tidak mungkin bersaing dengan guild seperti Zero Wing. Orang-orang itu eselon atas Zero Wing. Melihat, itu Aqua Rose. Fire Dance juga ada di sini. Lihat ke sana, bukankah itu Violet Cloud, Kola, Turtle Doof, Wind Kecil, Shadow Sword, Blackie, dan Ye Wumian? Petik 2 Mengapa begitu banyak ahli Zero Wing di sini? Anggota Immortal Light panik sesaat. Aqua Rose dan yang lainnya semuanya adalah pakar tingkat atas yang diakui publik. Salah satu dari mereka bisa memusnahkan tim elit 100 orang sendiri. Hahaha, aku tidak pernah mengira guild kita akan begitu terkenal, bahkan persekutuan dari kerajaan lain tahu kita. Blue Bamboo tidak bisa menahan harga dirinya seperti ketika dia melihat kegelisahan kolektif Immortal Light. Aku ingin tahu kapan namaku akan setenar Big Sis Fire dan yang lainnya. Fire Dance dan rekan-rekan eselonnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kegembiraan Blue Bamboo. Pada kenyataannya, bahkan mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, mereka akan menjadi ahli terkenal di domain dewa. Sebelum mereka bertemu Xifeng, mereka tidak pernah memimpikannya hal seperti itu. Namun, sekarang, mereka adalah target untuk kekaguman para pemain. Apakah Zero Wing benar-benar guild yang luar biasa? Ketika Autumn Goose tidak sengaja mendengar anggota Immortal Light, dia terkejut. Dia dan teman-temannya adalah pemain independen dari Dark Knight Empire yang jauh. Karenanya, mereka hanya mendengar desas-desus tentang kekuatan Zero Wing melalui forum. Mereka tidak pernah menyaksikan persekutuan beraksi. Dalam pendapat mereka, bagaimanapun, bahkan persekutuan besar di kegelapan malam kegelapan berada di bawah standar. Karena itu, seberapa kuat guild dari kerajaan mungkin? Namun, setelah menyaksikan kinerja para pemain ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan persekutuan. Mereka merasa bahwa Zero Wing berbeda dari guild besar di kekaisaran malam kegelapan. Namun, tampaknya Zero Wing jauh lebih kuat daripada Blue Bambu dan forum resmi membuatnya. Pemimpin persekutuan berdosa, yakinlah, kami tidak di sini untuk mencuri atasan kamu. Namun, kami juga tidak akan membantu kamu dengan bos ini. Jika kamu tidak bisa menanganinya, menyerahlah. Kami akan mengambil alih dari sini, kata si Feng, menggelengkan kepalanya saat ia menanggapi proposal Synod Heart. Level 40 plus Great Lords tidak mudah ditemukan, bahkan di Abyss Battlefield. Terlebih lagi, seorang Great Lord menjatuhkan harta yang jauh lebih baik daripada seorang Lord. Monster dengan peringkat seperti itu umumnya menjatuhkan peralatan tingkat atas. Bahkan di Zero Wing, peralatan tingkat atas level 40 masih cukup langka. Oleh karena itu, ia tidak sanggup membagi tetesnya. Mendengar jawaban si Feng, beban besar terangkat dari hati Synod Heart. Zero Wing adalah guild nomor satu di kerajaan Star Moon. Namun, Ecelon atas persekutuan tidak akan mudah patah kata. Terima kasih, kata Synod Heart dengan rasa terima kasih yang tulus. Setelah itu, Synod Heart memerintahkan timnya untuk fokus pada Skeleton General, yang hanya memiliki 60 persen dari HP yang tersisa. Bansi yang menderita masih terjebak di dalam arai sihir tingkat menengah, jadi mungkin untuk membunuh Skeleton General. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, anggota Immortal Light mengurangi HP Skeleton General menjadi 30 persen. Hati-hati, Skeleton General akan mengamuk, Synod Heart buru-buru mengingatkan timnya. MT Immortal Light mulai mempersiapkan, mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Tabib di bagian belakang juga menyiapkan diri. Manusia, aku akan melahapmu, teriak Skeleton General, matanya melepaskan sinar berdarah. Tiba-tiba, Skeleton General terbelah menjadi tiga salinan. Ketiganya identik, bahkan sampai ke bilah HP mereka. Luar biasa, Skeleton General ini benar-benar tahu skill duplikasi. Aqua Rose berseru. Di antara banyak bos yang mereka temui, sangat sedikit yang bisa menggandakan diri. Bos yang mampu melakukan hal seperti itu sangat sulit untuk dilawan. Tiba-tiba berurusan dengan dua bos tambahan dapat menghancurkan formasi dan ritme tim. Jika tidak ditangani dengan benar, tidak akan butuh waktu lama bagi tim untuk mengalami pemusnahan. Mereka dalam masalah, Fire Dance menyatakan ketika dia melirik ketiga Skeleton General. Setiap General memancarkan tekanan yang sama. Ini berarti bahwa ketiga General Kerangka memiliki kekuatan tempur yang sama. Itu telah mengambil hampir semua yang anggota Cahaya Abadi miliki untuk berurusan dengan satu Skeleton General. Sekarang, mereka harus mengalahkan tiga monster seperti itu secara bersamaan. Sementara anggota Zero Wing mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri. Beberapa MT Cahaya Abadi dilemparkan ke udara. Sampai sekarang, tim telah mengandalkan kekuatan gabungan dari tiga atau empat MET untuk bertahan melawan serangan Skeleton General. Sekarang mereka harus bertarung dengan tiga tuan besar pada saat yang sama, MET mereka harus berpisah. Akibatnya, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan bos. Dalam sepuluh detik singkat, Cahaya Abadi kehilangan delapan anggota lainnya. Pemimpin persekutuan, pada tingkat ini, kita kemungkinan besar akan menghapus. Bagaimana hal ini terjadi? Hati yang berdosa mengepalkan tinjunya, frustrasi mengisi hatinya. Mereka sudah kekurangan anggota yang cukup untuk berurusan dengan Skeleton General. Selanjutnya, untuk berurusan dengan Bansi yang menderita, mereka telah dipaksa untuk membagi tim mereka dan menarik sepuluh anggota dari pertarungan utama. Sekarang setelah General terbelah menjadi tiga, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi bos. Satu serangan dari salah satu Great Lords dapat melenyapkan lebih dari 7000 HP dari salah satu MET mereka. Jika MET tidak memblokir serangan dengan perisai mereka, mereka mungkin mati seketika. Mundur, perintah Sinethar, menggertakkan giginya. Jika mereka membuang-buang waktu lagi, tidak ada dari mereka yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika mereka mundur sekarang, setidaknya, setengah dari jumlah mereka mungkin bertahan. Mereka tidak bisa bertahan lagi, Blackie terkekeh. Ayo pergi, kalau begitu, kata Si Feng. Mendengar perintah Si Feng, anggota Zero Wing meledak dalam aksi. Kola dan Yewumian menyerbu Skeleton General yang diregenerasi sepenuhnya, sedangkan Turtle Doof berjalan menuju Agi Xing Bansi. Kita akan masuk sekarang, Autumn Goose dan yang lainnya tertegun sejenak, berpikir bahwa mereka salah dengar. Meskipun anggota Immortal Light sudah pergi, masih ada dua tuan besar di Alun-Alun. Apa yang bisa mereka lakukan dengan tim yang terdiri dari 20 pemain? Apa yang mereka coba lakukan? Anggota Cahaya Abadi, yang telah melarikan diri, bahkan lebih terperangah. Tim Zero Wing memiliki terlalu sedikit anggota. Selanjutnya, untuk berurusan dengan dua Great Lords, tim mereka yang terdiri dari 20 harus memisahkan diri. Ini gila. Sama seperti Autumn Goose, Toe Full Rain, dan yang lainnya berjuang melawan kebingungan mereka, pertempuran melawan kedua Lord Great telah dimulai. Kola mengirim Shield of Vengeance di Skeleton General, mengambil lebih dari 2.000 HP Great Lord. Dia kemudian menindaklanjuti dengan Hammer of Sunctions, menghilangkan 3.000 lebih HP tambahan dan memfokuskan Agro Great Lord pada dirinya sendiri. Menghadapi Quick Blow Skeleton General, Kola mengangkat perisainya dan menerima serangan itu. Dia segera dipaksa mundur dengan enam langkah, kedua tangannya sedikit mati rasa. Kerusakan lebih dari minus 3.000 poin muncul di atas kepalanya. Namun, bagi Kola, yang memiliki lebih dari 18.000 HP, kerusakan ini dapat diterima. Itu banyak kekuatan. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji gerakan yang baru aku pelajari. Kola tersenyum. Melihat yang lain dari kapak tempur Skeleton General mendekat dengan cepat, dia mengangkat perisainya, menghalangi dan mendorong melawan serangan itu. Saat serangan itu mengirim Kola mundur, ia hanya kehilangan sekitar 1.700 HP, jauh lebih sedikit dari serangan sebelumnya. Dengan sangat cepat, Valet Cloud memulihkan HP-nya hingga penuh. Mari kita juga mulai, kata Aquaros sambil tersenyum pada Bansi yang menderita. Dia kemudian menggunakan Blue Fire Suman. Segera, tiga Blue Fire Gagak muncul di medan perang dan membantu Turtle Doof melawan Bansi Agonizing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!